Ya pemirsa sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padanglamo, Tanjung Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 dengan agenda pembelaan dari terdakwa akan segera dikelar di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi 3 November 2022. Tiga terdakwa dugaan korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padanglamo, Tanjung Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 yakni Irtetap Sinulingga, Pembuat Komitmen atau PPK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA dan menjabat sebagai Kabit Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto Direktur PT Nai Adipadir Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan pengerjaan proyek tersebut akan menjalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa pada 3 November 2022 di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Sebelumnya dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Hiya Sinta Manalu, dan Hakim Bernard Pancaitan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 4 tahun. Selain pidana penjara kepada masing-masing terdakwa, juga dibebankan membayar denda sebesar 250 juta subsidir 3 bulan penjara. Mengenai pengulihan kerugian negara, uang senilai 965 juta rupiah lebih dititipkan kepada penuntut umum dan akan dipertimbangkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Dalam tututan meyakini, para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cek TV melaporkan